Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati dan diredoi oleh Allah SWT. Dan guys, kita sentiasa beringatlah kan guys, ini lagi-lagi dekat bulan puasa ya, setiap hembusan nafas keluar masuk, kita seharusnya mengingati dan mencukuri nikmat yang Allah berikan itu, yang tidak putus-putus guys. Jadi, mencukuri itu adalah satu perkara yang perlu bagi kita sebagai hamba. So, guys, pada kali ini saya akan react satu isu yang agak menarik guys, yaitu terkait dengan Rusia dan Indonesia. Dengar kabar Indonesia tengah viral di Rusia guys, apa telah berlaku nih? Jadi, ayo kita simak video ini. Tajuk yang saya akan react pada kali ini guys adalah Dubez Rusia beberkan dukungan mayoritas rakyat Indonesia kepada media berita terkenal Rusia. Jadi, kalau tengok ya, apa ini? Masyarakat Indonesia sebenarnya, kalau dari di Medsos ya, bukan main. Yang saya tengok guys, kesatuan mereka boleh menjatuhkan satu-satu macam cyber ataupun pernah suatu ketika dulu, itu Microsoft ya, diserang oleh netizen-netizen Indonesia sampai ditutup bagian komentar. Begitu padu ya, power juga ini netizen Indonesia ataupun khususnya warga Indonesia. Jadi, itulah yang boleh diambil contoh di situ adalah kesatuan. Bagaimana bersatu itu? Itu dia punya poin lah. Jadi, ayo kita simak video ini. Macam mana dikabarkan Indonesia tengah viral di Rusia guys. Jadi, ini video saya tengok di channel Indomagazine ya. Jadi guys, kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Indomagazine. Jadi, bagi yang belum lagi subscribe ini channel Indomagazine, silalah subscribe dia punya channel ya guys. Jadi, ayo kita tengok apakah isu di sebaliknya dan kenapa sampai Indonesia viral di Rusia guys. Jadi, yuk kita saksikan videonya sama-sama. Jom! Puh! Ura! Kenapa Putin sekarang baru mengeluarkan kata Ura? Apa itu artinya? Untuk perangga. Ura! Untuk perangganya. Hei, 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 hola Indomags, Indomagazines. Dah, seperti yang kalian tahu dalam peperangan dan konflik Rusia-Ukraina ini, suara dunia pun seakan terpecah bos. Ada yang pro-Rusia dan ada juga yang pro-Ukraina. Bahkan sikap rakyat Indonesia dalam konflik ini pun sepertinya mulai terpantau oleh media-media Rusia bos. Dan kini, sepertinya pihak negara Rusia pun sudah tahu bahwa warga dan rakyat Indonesia banyak yang lebih mendukung Rusia. Tapi bukan pemerintahannya ya bos, yang disebutkan adalah warga dan rakyat Indonesia. Warga dan rakyat. Hal ini pun diketahui dari salah satu media berita besar Rusia yaitu Ria Novosti. Dalam judul berita itu, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka artinya pun adalah... Ini, Duta Besar untuk Jakarta berbicara tentang dukungan Rusia dan Putin di Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Jakarta berbicara tentang dukungan Rusia dan Putin di Indonesia. Lanjut dalam media berita Rusia tersebut pun diwartakan bahwa Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yaitu Ibu Lyudmila Vorobiva kepada Ria Novosti, mengatakan bahwa warga negara Indonesia mendukung operasi militer khusus Rusia di Ukraina dan menyetujui kebijakan Presiden Rusia yaitu Bapak Vladimir Putin. Dan sebelumnya perusahaan Indonesia, yaitu Evelo, yang memantau dan menganalisis konten media sosial, menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pengguna segmen media sosial Indonesia secara besar-besaran mendukung operasi khusus Rusia di Ukraina, bos. Dan menurut analis perusahaan pemantau itu, reaksi pengguna Indonesia seperti itu terutama disebabkan oleh sikap negatif yang meluas terhadap Amerika Serikat dan blok NATO di antara penduduk negara Indonesia. Dubez, Rusia ini pun juga menjelaskan bahwa tampaknya ada beberapa penjelasan untuk ini. Pertama-tama perlu dicatat bahwa sentimen anti-Amerika yang kuat yang dapat diamati di Nusantara sehubungan dengan... Adik, ada juga nih anti-spanduk anti-Amerika betebaran di Jakarta. Oh, ini dorang punya sokongan yang saya tengok ya warga negara Indonesia. Sebab kisah ya Presiden Soekarno dengan itu Presiden Rusia masa dulu kan memang hubungan sangat baik guys. Jadi dorang nih kan macam mau mengekalkan hubungan baik itu sampai ke hari ini. Dan seperti adik-beradik lah Indonesia dengan Rusia nih. Kalau macam Rusia sekarang nih dikecam, dikenakan sanksi. Jadi yang saya nampak di sini rakyat Indonesia banyak betul membagi sokongan terhadap Woldemir Putin nih guys. Ini Bapak Putin nih Presiden Rusia. Terangan yang dilakukan oleh Mamarika dan sekutunya terhadap negara-negara seperti Irak, Syria, Libya, Afganistan, dan lain-lain. Selain itu, tindakan orang barat yang gagal di alur perang melawan terorisme, di mana sebagai akibatnya saudara seiman mati secara massal. Dan Indonesia, negara muslim terbesar di dunia dalam hal populasi, membangkitkan reaksi yang sesuai dari netizen. Kebijakan ekspansionis NATO juga menyebabkan kebingungan di sini ujar beliau. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa faktor penting lainnya adalah otoritas pribadi Presiden Federasi Rusia, yaitu tindakan Presiden Putin yang bertujuan untuk membangun dunia yang adil, multipolar, sering dibandingkan di Indonesia dengan kebijakan kepala negara pertama Indonesia. Zaman Soekarno inilah, dia punya kenangan-kenangan hubungan diplomatik yang baik sekali, guys. Ini, zaman ini lagi, guys. Inilah, bila ada gambar-gambar macam ini, bukti-bukti ya, generasi sekarang boleh tengok bahwa Rusia dengan Indonesia sudah lama hubungan itu amat baik sekali. Ayo kita lanjut lagi sedikit lagi, guys. Yaitu Bapak Soekarno, yang mana kerap berbicara dengan posisi anti-barat dan melakukan banyak hal yang lebih dekat dengan Uni Soviet, ujar Duta Besar Rusia itu, boss. Kemudian secara terpisah, saya ingin menekankan bahwa poin penting bagi bangsa Indonesia adalah contoh Rusia sebagai negara yang mengikuti garis menuju tercapainya kerukunan antaretnis dan antaragama. Kita sering melihat bagaimana media lokal secara luas meliput perkembangan Islam di Rusia. Dalam konteks ini, keikut sertaan dalam operasi khusus membangkitkan reaksi persetujuan personel militer muslim Rusia di Ukraina, termasuk yang berasal dari Republik C-nya. Demikian pernyataan bubos Rusia dalam media berita Rusia itu, boss. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Kini sepertinya pihak Rusia pun sudah tahu bahwa warga Indonesia lebih pro ke negara Rusia. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju salam Indomex, Indomagazines. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys. Jadi, kalau tengok ya, sebenarnya apa yang telah berlaku dunia sekarang ini ya, pergolakan antara Rusia dengan Ukraina. Jadi, kalau macam blok barat sebenarnya dia memang pro dengan Ukraina. Sebab itu mereka mau tarik Ukraina ini masuk ke blok NATO. Dan, kalau tengok ya, Rusia dia macam diboykot ya, lagi-lagi macam G20 ya, dia tidak disuruh untuk hadir ya. Itu daripada Amerika dengan dia punya sekutu meminta untuk Presiden Indonesia jangan jemput itu Presiden Putin. Tetapi, Indonesia dia tidak mengendahkan perkara itu kerana bagi dia, G20 itu adalah satu perbincangan mengenai tentang ekonomi ya. Kalau berbincang dengan, berkaitan dengan peperangan, itu kena buat di PBB lah kan. Jadi, apa yang saya nampak di sini adalah satu kesatuan yang kuat iaitu rakyat Indonesia. Di mana kalau satu-satu perkara yang mereka rasa more sokong ya, itu yang boleh nampak sekali guys. Dan, kekuatan ini hanya ada pada di negara Indonesia yang banyaklah media-media asing pun banyak mengakui bahwa rakyat Indonesia kalau bersatu memang belum lagi yang real ya. Maksudnya secara fisikal, secara alam maya pun sudah nampak kesatuan rakyat Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi, kalau lagi berperang, kalau dibandingkan rakyat Ukraina ya. Apabila berlaku peperangan ketika ini ya, rakyat itu Ukraina dia menyerahkan 100% peperangan itu ataupun isu itu kepada tentera untuk mempertahankan tanah air. Tetapi, berbeza pula dengan rakyat Indonesia bukan sejak tentera, malah rakyat jelatanya sanggup keluar, sanggup bergadai nyawa untuk mempertahankan tanah air yang tercinta. Kita tengok ya, kisah-kisah yang dulu saya pun ada tengok juga isu ataupun berita kisah-kisah yang lampau ya. Terkait dengan bagaimana rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan di mana rakyat Indonesia itu sanggup bermati-matian, berjuang untuk menentang para penjajah. Jadi guys, memang terbaik harus dicontohi ini warga negara Indonesia dari segi macam mana mereka bersatu. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Ha, kalian komenlah di bawah. Jadi, itu saja saya daripada Malaysia amat respek dengan sikap orang-orang Indonesia. Jadi, salam silaturahim, salam serumpun, dan salam persaudaraan daripada saya guys untuk kalian semua. Walau di mana juga anda berada, khususnya kepada sahabat-sahabat-sahabat saya yang ada di negara Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!